Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Bertemu lagi dengan Ibu Dita Sofitri di Pelajaran SBK Anak-anak, minggu sekarang kita melanjutkan materi yang sebelumnya Yaitu Bab 3 atau Pelajaran 3 Tentang Tari Kreasi Daerah Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat ya untuk belajar di rumah Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ada pun materi yang dibahas pada Bab 3 ini yaitu Mengenal Tari Kreasi Daerah Jenis Tari Kreasi Daerah Dan ciri-ciri Tari Kreasi Daerah Pada minggu kemarin kita telah membahas tentang Mengenal Tari Kreasi Daerah Insya Allah pada video kali ini Ibu akan membahas jenis Tari Kreasi Daerah Namun sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali Materi yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya Yaitu tentang pola lantai Yang nantinya pola lantai ini akan digunakan Untuk membuat Tari Kreasi Daerah Coba siapa yang masih ingat Apakah itu pola lantai? Ya betul Pola lantai adalah komposisi atau susunan tata letak penari Atau pola lantai merupakan Garis maya yang dibuat penari Ketika melakukan gerakan Tari Jadi pola lantai ini merupakan Acuan untuk penari Ketika ia sedang melakukan tarian Ia harus melangkah atau bergerak kemana Pola lantai ini terdiri dari Pola lantai garis lurus Pola lantai diagonal Pola lantai melingkar Dan pola lantai zigzag Pola lantai garis lurus terbagi menjadi dua Ada yang horizontal Dan ada yang vertical Makna dari horizontal yaitu Hubungan antar manusia Makna dari vertical Hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta Sekarang ibu akan memperlihatkan contoh-contohnya Pola lantai garis lurus Yaitu yang vertical Berarti Tata letak penarinya bersusun dari depan ke belakang Seperti ini Contoh tariannya adalah Tari ronding dari Jawa Timur Pola lantai horizontal Pola penarinya yaitu Berbaris ke samping Seperti ini Contoh tariannya yaitu Tari saman dari Aceh Pola lantai diagonal Seperti ini Contoh tariannya Tari sekapur sirih dari Jambi Dan selanjutnya Pola lantai melingkar Posisi penarinya seperti ini Contoh tariannya adalah Tari pakarena Dari Sulawesi Selatan Dan terakhir Pola lantai zigzag Posisi penarinya seperti ini Contoh tariannya adalah Taris rimpi dari Yogyakarta Nah anak-anak Itu adalah materi tentang pola lantai Yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya Sekarang kalian coba buka bukunya Halaman 32 Di sana ada jenis Tari kreasi daerah Tari kreasi daerah Terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Tari kreasi berpolakan tradisi Yang kedua Tari kreasi tidak berpolakan tradisi Atau non-tradisi Dari kedua jenis ini Yang menjadi dasar pembedanya adalah Koreografinya Musik pengiring Tata busana Tata rias Dan teknik pementasannya Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama adalah Tari kreasi berpolakan tradisi Yaitu Tari kreasi yang digarap Atau dibuat Dengan dilandasi oleh Kaidah-kaidah nilai tradisi Dalam pengembangannya Tidak menghilangkan Nilai-nilai ketradisionalannya Jadi Tarian ini Mengikuti perkembangan zaman Namun Nilai-nilai tradisionalnya Tetap dibawa Sehingga Ketika seseorang Menyaksikan tarian ini Dia masih bisa Menghayati Nilai-nilai tradisional Yang terkandung di dalamnya Selanjutnya Tari kreasi Tidak berpolakan tradisi Atau non-tradisi Yaitu Tari kreasi yang digarap Atau dibuat Dengan melepaskan Kaidah-kaidah tradisi Dalam pengembangannya Segi keindahan Tetap diperhatikan Nah Tarian ini Tarian yang sengaja dibuat Mengikuti zaman Dan nilai-nilai tradisionalnya Dibuang Sehingga dia lebih modern Anak-anak Ini adalah Kedua jenis tari Kreasi daerah Yang ada di Indonesia Cukup sekian Video kali ini Mudah-mudahan Kalian dapat Memahaminya dengan baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan